Nah halo teman-teman semuanya, yang khususnya ada di Taiwan ya, ini ada informasi menarik banget ya terkait dengan APRC dan terkait juga mbak-mbak yang sudah bekerja di 14 tahun ataupun 12 tahun di sektor formal ya dan ini kesempatan yang luar biasa, walaupun sebenarnya kalau istilah Jawa seperti Gayuk-Gayuk Tuno ya kita mau ambil tapi syaratnya kelihatannya mudah, tapi sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali kita akan bahas di sini Nah pertama ini yang kabar bahagia adalah mbak-mbak TKW maupun mas-mas TKI yang ada di Taiwan itu yang sudah 12 dan 14 tahun masih ada kesempatan lagi untuk memperpanjang kontrak per tahunnya ya jadi majikan bisa mengajukan lagi, ini sudah dibahas di Legislative ya dan tinggal tunggu ketokpalunya saja, mereka sudah sepakat jadi masih ada harapan ya bagi teman-teman semuanya untuk memperpanjang kontrak di Taiwan itu yang sudah 12 dan 14 tahun nah tinggal majikan kalian saja mau memperpanjang atau tidak kemudian kabar kedua yaitu terkait APRC, kan ramai banget ya APRC ini sebenarnya syaratnya juga terlihatnya mudah, tapi sebenarnya nggak mudah-mudah amat lah butuh waktu yang lumayan lama itu ya, karena syarat APRC itu pertama harus sudah bekerja 6 tahun di Taiwan pekerja 6 tahun kemudian mengikuti pelatihan bahasa itu minimal 20 jam kemudian gajinya juga harus standar ya, standar ditentukan oleh pemerintah Taiwan tidak bisa gaji yang sangat sedikit nggak bisa nah setelah itu tercapai ya, kerja 6 tahun, pelatihan, bahasa, gaji itu tercapai kita bisa mendaftarkan diri di pekerja sektor menengah ya nah lalu kapan APRCnya? tunggu dulu di pekerja sektor menengah ini kita harus bertahan lagi selama 5 tahun jadi setelah kita daftar tadi, kalau hari-hari ini mungkin kita daftar di pelatihan bahasa ya di pelatihan bahasa, kemudian standar gajinya dan sebagainya itu kita daftar nanti setelah itu kita menjadi pekerja sektor menengah ya setelah itu 5 tahun kemudian baru kita bisa mengajukan APRC yang sebenarnya mengajukan APRC itu sangat mudah di Taiwan dan waktunya singkat ya 3 minggu, 1 bulan sudah selesaikan APRC yang fisiknya itu sama sih seperti ARC, cuma tulisannya APRC gitu ya dan itu kita bisa bebas tinggal berapapun di Taiwan lalu bagaimana mbak-mbak yang sudah 14 tahun? kan setelah kita daftar jadi pekerja menengah harus ada waktu 5 tahun itu bisa nggak? ternyata keputusan dari Taiwan itu bisa walaupun prosedurnya masih diatur ya, masih dipikirkan oleh mereka tapi sudah fik bahwasannya yang 14 tahun ataupun bahkan yang sudah pulang pun bisa yang sudah ada di negara Indonesia pun bisa asalkan dia memenuhi untuk masuk di tadi kriteria pertama pekerja menengah tadi jadi sebelum pulang ibaratnya mbak-mbak yang sudah 14 tahun dan sebelum pulang itu memang dia gajinya sudah standar dan bahasannya juga sudah bisa dan sebagainya itu bisa lolos uji kompetensi itu tadi dia tetap bisa mengikuti untuk tahap selanjutnya cuman mekanisnya seperti apa kita masih menunggu ya doknya dari pemerintah Taiwan sedangkan untuk mbak-mbak yang sekarang 13 tahun, 14 tahun ya itu tadi asal gajinya semuanya bisa dan semuanya masuk itu bisa mendaftar ke pekerja menengah dan nanti ya ketika sudah pada waktunya kalian bisa ajukan APRC di Taiwan jadi informasi yang terbaru seperti itu ya pertama itu yang pekerja 12-14 tahun bisa diperpanjang 1 tahun ke depan 1 tahun-1 tahun gitu ya waktu berapa lamanya itu belum jelas sih cuman sudah disepakati tinggal ketok palu saja tinggal majikan saja yang mau perpanjang kemudian yang sudah 14 tahun atau 12 tahun bisa mengikuti juga program APRC asalkan dia bisa masuk ke sektor pekerja menengah tadi syaratnya ya tadi syaratnya gaji kemudian bekerjanya lebih dari 6 tahun itu sudah pasti dan juga keterampilan bahasa dan yang sudah pulang pun masih bisa mengajukan itu kan daftarnya pakai ASKES cuman yang sudah pulang kan nggak ada ASKES tuh itu nanti masih dipikirkan oleh orang-orang Taiwan oleh otoritas Taiwan bagaimana cara daftarnya yang sudah pulang ke Indonesia nah untuk detailnya kita masih nunggu ketok palunya ya walaupun ini sudah disepakati tapi belum diketok palu jadi kita tunggu saja ketok palunya dalam beberapa waktu nanti prosesnya seperti apa dan hingga saat ini sudah puluhan ya yang mendaftar menjadi pekerja sektor menengah itu tadi dan menunggu 5 tahun nanti dapat APRC nah semoga informasi ini bermanfaat menjawab buat pertanyaan teman-teman semuanya yang bertanya yang sudah 14 tahun gimana yang sudah 12 tahun gimana jawabannya itu ya bahkan yang sudah pulang pun nanti bisa selamat bekerja tetap jaga kesehatan semuanya yang ada dimanapun berada dan semoga kalian ditadirkan menjadi orang-orang sukses salam semangat tetap jayu